ini sangat murah yaitu seribu rupiah dan disini yaitu dua ribu rupiah kalau di kampung saya ini ya satu set macam ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat petani tercinta dimanapun kalian berada semoga senantiasa dalam melindungi Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin jumpa lagi bersama saya di channel Roni Jenggot di kesempatan video kali ini ya sahabat yaitu saya akan memberikan sedikit tips atau cara yaitu untuk perangsang pembungaan ya sahabat ya yang mana tanaman cabai ini adalah pembuahan yang kedua kali yang satu kalinya sudah habis ya sahabat ya ini bekasnya yang pertama dan disini mulai tunas baru dan berbunga macam ini di video kali ini saya akan memberikan yaitu gimana untuk menyerempakan atau memberikan nutrisi pada tanaman cabai supaya bunganya ini bertambah lebat ya sahabat ya sangat mudah dan murah dan sangat simple tanpa kita membeli bahan-bahan kimia yang mahal ya sahabat ya di lingkungan kita pasti kita mendapatkannya supaya menghasilkan buah yang sangat lebat dan bagus sekali pokoknya simak video ini sampai selesai dan jangan skip biar agak kepaham sahabat jangan lupa like komen dan subscribe-nya aktifkan notifikasi loncengnya jangan lupa like video-video saya akan datang pertama-tama disini yaitu saya sudah siapkan alat penyemprotannya sahabat ya dan disini saya sudah kasih air 2 liter ini saya memakai air sumur ya dan yang kedua disini saya yaitu menggunakan penyemprotan kali ini adalah menggunakan susu frisian flag ini kental manis ya sahabat ya selain susu ini untuk kesehatan bagi kita ini juga sangat bagus manfaatnya alat tanaman sahabat yaitu manfaatnya adalah untuk memberi nutrisi-nutrisi pada tanaman yang mana disitu kurang kalsium tentunya sahabat ya dan yang disini adalah untuk bisa melebatkan pembuahan dan pembungaan dan disini manfaat daripada susu ini juga bisa melebatkan yaitu pembuahan karena saya beberapa minggu yang lalu pengalaman dari tetangga saya saya membuktikan sendiri yaitu memakai susu alhamdulillah alhasil bagus tapi di ladang sahabat ya dan disini saya mengaplikasikan yaitu di depan rumah ya tanaman dalam polybag macam ini ya dan nanti susu ini saya memakai ini sasa atau ajinomoto atau mijin ya selain juga manfaatnya untuk buat penyedap rasa di dapur untuk ibu-ibu untuk ibu-ibu memasak ya ini juga sangat bagus manfaatnya untuk tanaman ini sangat murah yaitu seribu rupiah dan disini yaitu dua ribu rupiah kalau di kampung saya ini ya satu set macam ini dan manfaat atau kandungan dalam sasa atau mijin ini sahabat yaitu untuk perangsang pembungaan dan pembuahan di masa-masa generatif sangat bagus untuk mengaplikasikannya yaitu sasa karena untuk memacu pertumbuhan yaitu pembungaan dan pembuahan nah disini sahabat yaitu dibuka dulu terutama ya dalam air 2 liter ini yaitu saya memakai susunya yaitu 1 sendok ini untuk air 2 liter ya yaitu manfaat dari badan susunya adalah untuk memacu pembungaan dan pembuahan untuk melebatkan buah dan susu ini boleh diaplikasikan yaitu ke tanaman yang luas yaitu memakai tangki 16 liter ya sahabat yaitu dikasih 6 sendok makan macam ini sasanya atau mijin saya kasih dalam air 2 liter ini hanya sepucuk sendok setanya sendok macam ini nah macam ini kocok-kocok terlebih dahulu sahabat biar menyampur dan mengaplikasikan sasa atau mijin ini yaitu boleh disemprotkan atau boleh dikocorkan terserah kita masing-masing untuk mengaplikasikannya ya untuk melebatkan pembungaan macam ini saya memakai yaitu yaitu susu dimik dengan ajinomota atau sasa macam ini sahabat penemprotannya yaitu diusahakan penemprotannya ini pada sore hari macam ini macam ini selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat kita lihat satu cara yaitu pemumpukan atau penyemprotan ya sahabat ya pada tanaman cabe yang mana disini adalah pembuahan yang kedua kali dan disini menempuhkan tunas baru macam ini sahabat ya dan disini sudah bersamaan dengan pembungaan dan untuk menyerentakan pembungaan tersebut dan disini penyemprotan untuk menyerentakan pembungaan yang sangat lebat yaitu saya memakai susu dan susu dimik dengan mijin supaya kita menghasilkan pembungaan dan pembuahan itu sangat lebat nah disini sudah mulai berpembungaan macam ini oke sahabat ya semua ilmu itu perlu kita coba perlu kita praktekkan terlebih dahulu gimana hasilnya jangan hanya sebuah katanya kalian untuk melihat hasilnya nanti saya akan upload lagi video-video yang selanjutnya sahabat selamat menikmati dan cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat karena tak ada ilmu yang bermanfaat kecuali hanya hasil berbagi dan teman-teman yang masih bergabung di channel saya jangan lupa pencet tombol subscribe-nya karena subscribe anda adalah penyemangan saya untuk berkarya dan cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa banyak semua ilmu itu perlu kita coba perlu kita praktekkan terlebih dahulu gimana hasilnya jangan hanya sebuah katanya karena sebuah katanya karena sebuah katanya itu hanya suatu hal yang membuat kita bertanya-tanya dan makanya disini saya akan memberikan sedikit tip atau cara atau cara yaitu pemopokan atau penyemprotan ya sahabat ya pada tanaman cabe yang mana disini adalah pembuahan yang kedua kali dan disini menemukan tunas baru semacam ini sahabat ya dan disini sudah bersamaan dengan pembungaan dan untuk menyerantakan pembungaan tersebut